Kapolda Jambi dan empat orang dari rombongan yang helikopternya mendarat di Bukit Tamiya, Kabupaten Kerinci, Jambi berhasil dievakuasi. Sementara untuk mengurangi kendala kabut dan cuaca buruk di lokasi, Polri berupaya melakukan modifikasi cuaca. Evakuasi rombongan Kapolda Jambi yang helikopternya mendarat darurat di Bukit Tamiya, Kabupaten Kerinci terus dilakukan pada selasa pagi. Meski sempat terhalang cuaca berkabut dan hujan, Kapolda dan empat orang dari rombongannya berhasil dievakuasi menggunakan helikopter. Semua korban yang berhasil dievakuasi hari ini akan diobservasi terlebih dahulu di Posko Merangin. Setelah itu, para korban termasuk Kapolda Jambi akan dibawa ke rumah sakit Bayangkara, kota Jambi. Yang sudah berhasil dievakuasi ada empat. Yang pertama, Kopilot, Atame Amos, kemudian ABC Kapolda Jambi, Dreamto Aditya, yang barusan ini, Dirpol Airut, Kombes Michael Mumbunan, dan Direskrimum, Kombes Andri Ananta Yudhistira. Oke, nanti. Usai dievakuasi, rumah sakit Bayangkara Polda Jambi akan menjadi lokasi perawatan Kapolda Jambi Irjen Polrus di Hartono, beserta tujuh korban helikopter yang mendarat darurat di Bukit Tamyai, Kabupaten Kerinci. Sebelumnya, tim evakuasi terkendala cuaca buruk hingga lebih dari dua hari. Untuk mengurangi kabut dan cuaca buruk di lokasi, Polri berupaya melakukan modifikasi cuaca. Di sisi lain, evakuasi melalui jalur darat juga disiapkan dengan melakukan perencanaan rute terdekat dan aman. Akhirnya, tim saran udara berhasil mengevakuasi. Akhirnya, saya cepat bertemu dengan Kapolda Jambi yang baru-baru mendarat. Kondisinya masih sagat, belum stabil. Jadi, total 8 orang yang mengalami keselakaan, mengalami berterdekat-terdekat kemarin. Nah, ini semuanya bisa di-evakuasi. Tugas jalur darat saat ini sudah membersihkan area yang dijadikan tempat evakuasi para korban selama. Tim Liputan, CNN Indonesia